Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya semoga kalian selalu baik-baik saja ya ketemu lagi dalam pelajaran tematik di tema 8 subtema 3 PB3 dan 4 aku suka berpetualang nah anak-anak langsung saja kita belajar materi hari ini sudah siap mereka yuk kita simak materi berikut ini nah anak-anak sekarang mari kita baca teks bacaan berikut ini yang berjudul bersepeda bersama teman hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda Udin dan teman-teman melewati jalan raya mereka melihat rambu-rambu lalu lintas Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas lampu lalu lintas terdiri atas tiga warna yaitu merah kuning dan hijau lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas ketualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas nah anak-anak setelah kita baca teks bacaan tadi sekarang mari kita coba menjawab pertanyaan berikut ini apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman kendaraan yang digunakan Udin dan teman-temannya adalah sepeda mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain karena ada teman Udin yang belum dapat mengendarai sepeda apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas warna yang ada pada lampu lalu lintas yaitu merah kuning dan hijau tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas lampu hijau menyala artinya kendaraan boleh melaju lampu kuning menyala artinya kendaraan siap melaju atau berhenti lampu merah menyala artinya kendaraan harus berhenti Udin dan teman-teman menemukan banyak rambu lalu lintas di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu ada pula rambu tidak boleh belok ke kanan ada pula rambu tidak boleh belok ke kiri nah berikut ini ada beberapa contoh gambar rambu lalu lintas coba kalian perhatikan pada layar kalian yang pertama nah simbol ini artinya dilarang belok kiri kemudian ada simbol juga dilarang belok kanan nah kemudian ada juga simbol rambu lalu lintas yang artinya dilarang masuk dan untuk yang gambar terakhir itu adalah lampu lalu lintas nah anak-anak setiap pengemudi kendaraan harus mengetahui peraturan lalu lintas pengemudi kendaraan harus mentaati peraturan lalu lintas tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api kira-kira apa ya yaitu adalah masinis jadi pengemudi kereta api namanya yaitu masinis nah anak-anak sekarang mari kita coba baca teks bacaan berikut ini yang berjudul kekayaan Indonesia Indonesia dianugrahi perairan yang luas pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di berkunungan penduduk di Indonesia Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya walaupun berbeda-beda kebiasaan masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai nah anak-anak pernahkah kalian menangkap ikan menggunakan jala berikut ini adalah kita bahas tentang permainan jala ikan aturan bermainnya adalah yang pertama tentukan garis batas untuk bermain berilah tanda dengan kapur semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan yang kedua tentukan empat orang pemain untuk bertugas sebagai jala sisa pemain akan bertugas menjadi ikan yang ketiga empat orang yang menjadi jala harus terus bergandengan yang keempat semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah yang kelima setelah diberikan amba-amba jaring dapat bergerak menangkap ikan sebaliknya ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala yang keenam empat ikan yang tertangkap dibentuk menjadi satu jaring tambahan dengan demikian kini jaring menjadi dua buah yang ketujuh dua jaring ini terus bergerak menangkap ikan setelah mendapat empat ikan buat satu jaring tambahan lagi begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis yang kedelapan ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya anak-anak selain permainan jala ikan yang mengasihkan menyantap ikan juga baik untuk kesehatan ikan mengandung banyak protein berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi apakah kamu suka makan ikan tersebut dimana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut para nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di pasar ikan penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan anak-anak sekarang coba kalian perhatikan pada layar kalian ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan perhatikan papan petunjuk arah pada gambar nah kira-kira kemana ibu Siti harus menuju dari tempat yang berdiri saat ini oke sekarang coba perhatikan petunjuk arah nah disitu yang paling atas ada rumah sakit damai sejahkah kemudian pasar ikan kemudian ada taman kota nah berdasarkan papan petunjuk arah jadi ibu Siti harus ke arah mana anak-anak? betul sekali harus ke arah kanan jadi papan petunjuk ini juga termasuk rambu lalu lintas anak-anak tadi di awal kita sudah belajar rambu-rambu lalu lintas sebenarnya banyak sekali jenis-jenis rambu lalu lintas nah sekarang kita belajar lagi ya tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas oke sekarang coba perhatikan nah rambu peringatan rambu peringatan yaitu artinya rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan kemudian ada rambu larangan yaitu rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan kemudian rambu perintah rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah dan yang terakhir ada rambu petunjuk rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk nah itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini tentang kekayaan Indonesia dan juga tentang rambu-rambu lalu lintas jadi anak-anak setiap pengemudi yang mengendalai kendaraan di jalan raya harus mentaati peraturan lalu lintas supaya anak-anak supaya tetap aman dan usada ingatkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati